Jepang dan Spanj dan Firzi Idris, jangan bosen-bosen sama saya Adi Hari dan juga Firzi, masih semangat tentunya ya, kita akan mencari tamu bersama kira-kira siapa nih yang akan menjadi lawan dari Maroko dan juga Costa Rica, Nantikro sih ya maksud saya, ini akan menarik tentunya. Paksa juga harus menyerah terhadap tim Minou seperti Costa Rica. Iya yang dari klasemen tadi kita lihat di grup E adalah yang menyedihkan mungkin para fans Jerman di luar sana yang tidak menyangka saat ini Jerman justru menjadi juru kunci hanya dengan grup E ini, Jepang dan juga Spanyol. Bersama menangkan laga-laga seperti menghadapi Costa Rica dan juga pergantian pemainnya yang begitu banyak, 5 pemain yang dimasukkan. Babak 16 besar ya, Rusia. Dan ini potensi back-to-back exit di first round, ini sangat-sangat di luar dugaan. Tak pernah terpikirkan ya sebelumnya ya siapapun, siapapun pendukung tim Nas Jerman, Nuts juga pasti gak pernah kepikiran ya seperti, ya kan seperti ini skenario-nya bawa mereka bottom of the group, tapi itu tadi sisi positifnya adalah mereka menghadapi. Nah, bukan seperti itu ya, oke. Mereka juga ini menjadikan dengan baik dan kali ini juga kembali back to basic dengan pemain-pemain yang tampil menghadapi Jerman. Karena approach-nya hampir sama, memang keputusan yang cukup menarik, bahkan kita juga tidak melihat adanya konsistensi dari pemilihan squad yang bagi Jepang ini menarik. Karena dalam ajang turnamen di... Apa yang ada di kepala sang pelatih itu yang sangat menarik, mungkin dia identify, karena Kubo juga bermain di Spanyol ya. Mungkin dia bisa mengidentify kelemahan-kelemahan dalam sistem para pemain yang Spanyol juga. Dan ini tentu menarik benar pilihan sang pelatih sendiri dalam laga itu. Ya, kita juga akan... Duang dengan keras juga harus waspada terhadap Jepang. Spanyol ini yang harus menjadi tujuan utama yang dipikirkan oleh Jepang. Karena kualitas permainan yang selalu stabil, nyaman menjadi defensive midfielder. Sebagai pemain bertahan pun, Nicholas Williams ditampilkan sebagai pemain utama ya bagi Spanyol. Mereka akan menggunakan kecepatan, lebih direct di sisi flag. Dan ada head to head yang mungkin akan dilihat sebagai satu kelemahannya oleh Enrique. Di mana tentunya nih. Pembuah diolong pada 1920, musim 1920. Jadi ini bukan pengalaman baru bagi dia. Tapi untuk bermain di laga piala dunia sebagai center back. Memang Louis Enrique sedikit out of the box sih cara berpikirnya ya. Ya. Ya hasil impun di pertandingan kali ini. Ya mungkin dimodifikasi ya oleh Enrique dengan pergantian pertandingan.